Setiap kejayaan negara dan kerajaan pasti memiliki masyarakat miskin, tidak terkecuali Romawi kuno. Kekaisaran itu memiliki rata-rata sekitar 1 juta penduduk miskin pada masa puncak populasinya di abad ke-1 sebelum masehi, sampai akhir abad ke-2 masehi. Definisi kemiskinan Romawi berbeda dari hari ini. Mereka cenderung seperti keadaan sederhana zaman sekarang. Orang tua terlantar yang tinggal di kota Roma tanpa kerabat, istri, dan anak yang merawat bisa dihitung sebagai kalangan miskin. Juvenal, penyair sati Romawi tahun 100 masehi, mencatat harta milik orang Romawi. Yang miskin hanya memiliki satu tempat tidur kecil, lemari dan peti, enam cangkir, kendi, dan patung kecil. Kemungkinan patung adalah dewa untuk disembah. Keberadaan orang miskin biasanya tinggal di sejenis apartemen satu kamar. Mereka hidup di dalam insula atau blok apartemen. Salah satu jejak insula yang ditemukan ada di kota Pelabuhan Osatia, sekitar 24 km dari rumah. Di sana ada insula yang tingginya tujuh lantai, dengan lantai dasarnya yang besar dan luas untuk ditinggali orang kaya. Yang miskin tinggal di lantai-lantai atas yang semakin sempit dan tidak nyaman. Dan yang termiskin, ruangannya biasanya sempit, penuh tikus, dan bocor atapnya. Serta hanya celah kecil untuk memiliki cahaya. Masyarakat Romawi sudah kenal pemanas air, tetapi bagi orang miskin hanya punya satu sumber. Mereka hanya bisa memakai tungku berapi. Dengan tempat tinggal seperti itu, musim dingin di kamar mereka bakal dipenuhi asap. Untuk cari makan, orang miskin Romawi mencari sejenis kedai yang disebut Popina. Popina sering gaduh dan terjadi perkelahian. Tetapi itulah pusat kehidupan mereka. Jika tidak punya uang, orang miskin Romawi harus hidup dengan sisa-sisa makanan di pasar. Maka dari itu, orang miskin Romawi rentan terkena penyakit. Orang miskin di perkotaan lebih rentan daripada di desa. Bahkan penularannya bisa pesat akibat kepadatan penduduk dan sanitasi yang tidak memadai. Penyakit yang berhubungan dengan kekurangan gizi yang menyerang orang miskin Romawi adalah beri-beri, rakitis, dan kudis. Jika meninggal, orang Romawi tidak punya tabungan untuk membayar pemakamannya sendiri. Mayatnya hanya dibuang begitu saja di sungai untuk dibawa ke laut. Secara status sosial menjadi orang miskin di Romawi sangat dikucilkan banyak kalangan. Roma memang sejak awal membagi warga dan perkampungannya untuk kastang sosial. Pada masa-masa awal Romawi, sebagai kalangan miskin atau urdo kampungan, dilarang menjadi anggota perguruan tinggi agama, memegang magistrasi, dan dipilih menjadi senat. Dia juga dilarang menikah dengan anggota kelas Ningrat. Meskipun sebagian besar pembatasan ini telah dihapus dari waktu ke waktu, tetap ada kategori warga yang diidentifikasi sebagai bagian dari tatanan sosial yang lebih rendah. Mereka disebut sebagai humiliores, yang berarti dalam bahasa modern, rendah hati. Sementara bangsawan, Ningrat, atau orang kaya disebutnya pater atau ayah. Mereka kelas istimewa yang asal-usulnya diperdebatkan dengan sengit. Terima kasih telah menonton!